Sekarang kita lihat bagaimana suasana yang ada di Sadeon Madiah dan inilah dia susun pemain dari Semen Padang FC. Iya, ada dua perubahan yang dibuat oleh Coach Delphi Adri dibanding ketika mereka terakhir kali mengalahkan Persi Raja dengan skor 1-0. Ada Agus Nova yang kembali bermain sebagai starter jantung pertahanan berdua dengan Kim Bin Yu, didampingi oleh Wiganda. Kemudian di tengah juga ada satu perubahan di mana Rizna kembali dimainkan sebagai jangkar. Tapi di sampingnya ada Oksian Canigio yang kembali dimainkan. Kemudian di depan mereka ada Firman Juliansa, ada Daniel Rotten dan ada striker yang sedang produktif, Ahmad Ihwan yang sejauh ini sudah menyumbang tujuh gol untuk Semen Padang. Iya, sesuatu pemain memang diturunkan oleh pelatih Delphi Adri bagi Semen Padang, pemirsa. Iya, sementara kita lihat bagaimana suasana yang ada di Saadion Madia yang saat ini berada di lapangan adalah para pemain dari Malut United FC dan juga Semen Padang. Malut United FC menggunakan jersi merah, sementara Semen Padang menggunakan jersi kuning dengan Wasid Irfan Wahyu Wijanarko yang memimpin Jalan dan Pertariga. Semuanya sudah bersiap-siap, Anda lihat Bapak Irsa juga buat Anda yang menyaksikan dari seluruh Nusantara yang ada tentunya di Padang, ada juga tentunya di Maluku Utara, di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang dan juga Pasir Surabaya. Dan inilah kick-off penggadaian Liga 2 bersama mengemaskan Indonesia.